jumpa lagi teman-teman hari ini kita akan melakukan pemotretan lagi untuk foto anak TK itu foto pas foto dan wisuda TK ya sekarang saya dalam perjalanan menuju ke lokasi cukup agak lumayan jauh ya sekitar 30 menitan dan kita juga melewati jalan-jalan yang sangat berlumah sekarang saya sudah di lokasi saat ini kita sedang melakukan pemasangan lampu flash atau lampu eksternal agar hasil foto mempunyai cahaya meratu pasang kabel-kabelnya setelah kabel dan lampu flash terpasang maka sekarang kita letakkan kedua flash tersebut di kanan dan kiri supaya cahaya dapat menerangi baik sisi kanan wajah maupun sisi kiri wajah kita katkan dulu tinggi renanya flash untuk saat ini saya menggunakan teknik boncing ya karena kebetulan untuk klakonnya berwarna putih jadi sangat bagus sekali untuk teknik boncing ini saya bisa menyebar rata ke segala sudut juga kebetulan saya lupa tadi membawa payung ya yang biasa saya gunakan sebagai filter Oke sekarang kita melakukan pemasangan background untuk background kali ini kita memakai background warna merah karena untuk kemotretan pas foto baik itu memakai baju SD yang gunanya untuk daftar ke sekolah SD agar tidak repot-repot lagi kemudian hari terus juga untuk pas foto memakai baju kebetulan disini pakai batik oran ya untuk pas foto yang akan ditempelkan di diagam bagaimana cara nah pemasakan background sudah selesai maka kita akan memulai pengambilan foto untuk pas foto memakai baju batik khas TK sekolah ini dan perlu diingat untuk foto anak-anak TK kita harus mempunyai kesabaran yang sangat ekstra karena biasanya tidak cukup satu kali dua kali sampai tiga kali bahkan sampai ada yang lima kali untuk pemotretannya ya tahu sendiri namanya anak-anak sangat susah untuk diarahkan selamat menikmati dan benar saja untuk yang adik satu ini tidak cukup sekali dua kali kita ulang kembali dan masih belum pas adiknya mereng lagi ya pokoknya kita harus sabar ya saat kita kita memfoto anak-anak kita coba lagi dan masih belum juga tapi biarlah kurang-kurang dikit tidak masalah selanjutnya kita tunggu oke dan adik kita sudah ada di depan kita foto kembali dan adik ini susah sekali ya dia mereng ke kanan terus kepalanya saya geser ke kiri kembali lagi ke kanan saya geser lagi ke kiri kembali lagi kanan saya tanya dek kepalanya jangan ke kiri terus dia bilang otomatis ke kiri sendiri itu lucu banget pokoknya tadi ini saya foto sampai hampir enam kali ya bisa tetap ke kanan terus kepalanya dan terjadi lagi sampai berkali-kali sampai gurunya gemes kelihatannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan lucu juga adik ini setiap akan saya ambil gambarnya dia selalu berpose selfie dengan dan mimik-mimik wajahnya yang sangat lucu diimut-imutin gaya ke kanan gaya ke kiri sampai guru-gurunya pada gemak eh adik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati foto menggunakan baju batik pun selesai untuk selanjutnya pengambilan foto untuk memakai baju SD yang oleh wali murid akan digunakan untuk persyaratan mendaftar ke SD biar gak repot-repot lagi datang ke studio lagi jadi bisa saat bukan diperlukan sudah ada oke foto pertama kita foto adik ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 pengambilan pas foto sudah selesai teman-teman Nah untuk selanjutnya untuk sesi pengambilan foto memakai baju wisuda yang biasanya digunakan untuk kenangan-kenangan yang akan dicetak ukuran 10r ya teman-teman namun sebelumnya kita ganti background dulu sebelum meneruskan sesi foto background sudah siap dipasang selanjutnya kita lanjutkan sesi foto di sesi kali ini seperti yang saya katakan tadi memakai baju wisuda yang akan dijadikan foto kenangan-kenangan dari sekolah ini Oke kita mulai dengan adik yang kita foto pertama ini Oke dengan puasa bagaimana seorang sarjana dan sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 Terima kasih. 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 nah sesi foto pun selesai tapi sepertinya ada ibu-ibu wali murid yang sedang berunding sepertinya mereka ingin mengadakan sesi foto bersama antara murid guru dan wali murid dan alhamdulillah saya senang sekali jadi ada tambahan-tambahan dikit ya minimal pada monyetak semua bisa nambah cuan untuk hari ini selamat menikmati 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 pemotretan sudah selesai dan saya sudah berada di jalan menuju pulang sambil menikmati jalan-jalan yang penuh lubang dan menikmati pemandangan kanan-kiri yang masih sangat asli dan hijau cukup di sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati